Perkembangan terbaru kasus dugaan pengeroyokan MDH-9 hingga meninggal dunia, polisi memeriksa belasan saksi, Kapol Resuka Bumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo, mengatakan untuk membuktikan dugaan adanya dugaan tidak pidana, pihaknya telah melaksanakan penyelidikan. Kami sudah melaksanakan kerja secara ekstra bahwa saat ini kami sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi, ujar Ari Setiawan Wibowo, Senin, 22 Mei 2023, ada pun 15 saksi yang diperiksa terdiri dari pihak keluarga, pihak sekolah, teman-teman korban, dan juga dari pihak rumah sakit. Saya pastikan bahwa kami dari kepolisian Pol Resuka Bumi Kota akan melaksanakan penyelidikan ini secara normatif, objektif, dan prosedural. Sesuai dengan peraturan yang ada, ucap Ari, pihaknya meminta waktu untuk melaksanakan penyelidikan secara utuh terhadap penanganan kasus tersebut. Apabila sudah melaksanakan secara utuh, kami akan melaksanakan gelar perkara sehingga kami dapat menyimpulkan secara utuh penyebab yang mengakibatkan anak meninggal dunia, ujarnya. Pertama-tama, kita dari kewakilan Pol Resuka Bumi Kota menyakitkan hormonan maaf ya, ada yang terlambat dengan kegiatan dari sini. Kita keluarga yang ketinggalkan, dibuatkan kekuatan ketatangan, kemudian korban yang meninggal, diberima di sisi Allah, di sisi yang terbaik. Banyak-banyak kan bahwa Pol Resuka Bumi Kota telah melindahkan tinggi adanya informasi terkait adanya lingkaran di salah satu SD di Kecamatan Sukaraja. Pada hari Sabu, dengan adanya informasi tersebut, saya selaku Kapol Resuka Bumi Kota mengarahkan kepada Kecamatan Sukaraja dan Kapol Resuka Bumi Kota untuk melaksanakan penyelidikan guna menggunakan informasi terkait adanya informasi keberadaan kekerasan yang menyebabkan korban seorang anak meninggal dunia. kebenar dari informasi tersebut, kita sudah menyebabkan kerja secara estafet bahwa saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi baik itu dari pihak wadah, kemudian dari pihak sekolah, teman-teman korban, dan juga dari pihak rumah sakit. Kemudian saya pasti keadek-adekkan bahwa kita dari kekuisian Kuras Bumi Kota akan melaksanakan penyelidikan ini secara normatif, objektif, dan prosedural sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian beritahu waktu untuk menarikkan melaksanakan penyelidikan secara hukum terhadap penanganan kasus ini. Sehingga kami apabila sudah melaksanakan penyelidikan secara hukum kita akan melaksanakan guna perkara sehingga kita dapat menyimpulkan secara hukum terkait penanganan kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan anak penyelidikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malahan terkait pertumbangan kita dalam masyarakat penyelidikan. Sekali lagi dalam masyarakat penyelidikan terhadap kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan korban anak menyebabkan dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! dan share ya! Terima kasih telah menonton!